Ribuan pedagang Mardika ambil bagian bersama Inalatu dan APMA Persih Kota Inalatu Maluku Widya Pratiwi Murad bersama Asosiasi Pedagang Pasar Ambon APMA menggelar bakti sosial 447 Sapulidi di kawasan Pasar Mardika pada selasa 6 September Kegiatan bakti sosial bersih-bersih Kota Ambon melibatkan ribuan pedagang Pasar Mardika itu dalam rangka hut Kota Ambon yang ke-447 Kegiatan bersih-bersih di rangkai jalan santai mengambil start dari Pasar Mardika dan berakhir di Tribun Lapangan Merdeka Ambon Inalatu Maluku Widya Pratiwi Murad mengatakan bersih-bersih di Pasar Mardika selain mendukung program Pemkot Ambon yang bersih juga ajang silaturahmi dengan pedagang di Pasar Dikatakan sebagai Inalatu Maluku menjadi kewajiban bagi dirinya untuk hadir bersama-sama dengan warga agar saling membantu bergandengan tangan, saling gotong royong Diakui pedagang yang ada di Pasar Mardika merupakan pilar pertumbuhan ekonomi di Kota Ambon dan Maluku Olehnya itu pedagang patut diberi apresiasi dan diperhatikan baik oleh pemerintah Kota Ambon maupun pemerintah provinsi terutama memberikan rasa nyaman kepada para pedagang dalam melakukan aktivitas berjualan Kita mengadakan kegiatan baklis sosial bersih-bersih Kota Ambon dalam rangka 2 Kota Ambon yang ke-447 ini adalah bentuk dukungan dan bentuk perhatian khususnya bagi pedagang-pedagang yang ada di Pasar Mardika Sudah menjadi kewajiban saya selalu inalatu maluku, mamahnya, ibunya orang maluku Kami harus bersama-sama dengan mereka bergandengan, bergandengan saya untuk kesejahteraan mereka Karena bagaimanapun pedagang-pedagang yang ada di Pasar Mardika mereka adalah pilar-pilar Garda-garda dalam pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Ambon dan yang ada di Maluku Ketua Asosiasi Pedagang Mardika Ambon, Alham Waleo memberi apresiasi terhadap keterlibatan inalatu Maluku Widya Pratiwi Murad yang terjun langsung bersama APMA melakukan bakti sosial bersih-bersih pasar Waleo optimis, kehadiran istri Gubernur Maluku itu membawa angin segar serta harapan besar bagi para pedagang yang ada di Pasar Mardika Kedepannya, momen seperti ini akan dilaksanakan secara kolaboratif dengan pemerintah sebagai pedagang, sehingga apa yang menjadi harapan pedagang selama ini bisa terrealisasi dan diakomodir dengan baik Kedepan, kolaborasi, ekselerasi, dan mitra sekali dengan pemerintah bisa jadi efektif lagi, sehingga apa yang menjadi harapan kami selama ini Terut hadir dalam kegiatan bak sos tersebut diantaranya asisten bidang perekonomian dan pembangunan sekretariat kota Ambon Fahmi Salatalohi, pengurus TPPKK Provinsi Maluku Ketua dan pengurus Pegayuban Pasar yang ada di kota Ambon serta ribuan pedagang Pasar Mardika Ketua dan pengurus TPPKK Provinsi Maluku